Intro Pemirsa, jumpa lagi dalam program Lentera Secercah Hikmat Penuntun Kehidupan Intro Sahabat Lentera, sifat dan sikap egois Membuat orang tidak mau peduli kepada orang lain Dan kalaupun mau, memberi sering dengan tidak rela dan terpaksa Taukah saudara, bahwa itu bukan hanya merusak tatanan hidup bersama Tapi juga merugikan dirinya sendiri Penulis kisah Rasul mengatakan Lebih berbahagia yang memberi daripada yang menerima Tentu kalau memberi dengan rela Dan jangan dengan terpaksa, kata Rasul Paulus dalam surat Korintus Sebab ternyata orang seperti itu Tuhan kasihi Dan malah diberkatinya dengan hidup berkecukupan Malah berkelimpahan Ini adalah sebuah konsep hidup sosial yang luar biasa Bahkan ajaib Dari Tuhan yang sangat berbeda dengan konsep sosial yang umum berlaku di masyarakat Bahwa dengan memberi, justru si pemberi sangat diuntungkan Karena Tuhan akan mengasihi dan memberkatinya dengan berlipat ganda Bila sikap saling peduli dan saling memberi dikembangkan dalam hidup kebersamaan kita Maka bukan saja masyarakat hidup damai dan sejahtera Karena Tuhan sumber rejeki dan pengendali alam semesta Pun akan berpihak kepada kita Tabiat murah hati ini adalah tabiat ilahi Sebab itulah kita pun dihimbau melakukannya Hanya saja kita tidak boleh lupa Harus dilakukan dengan rela hati Dan jangan terpaksa Maka tepatlah Kalau dikatakan Bahwa ketika mau memberi Pintu berkat terbuka Pintu berkat terbuka Pintu berkat terbuka Terima kasih.